Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, jumpa lagi dengan kami evergreen bonsai Kali ini kita akan bikin tutorial cara mencangkok ya Yang lebih praktis, hemat waktu Dan pada saat turun cangkok nanti Hasilnya akan auto nge-plan ya Dan ini hasil programan sekitar 1 tahunan ya Pengen tau caranya seperti apa? Kita saksikan videonya sampai selesai Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah ini proses awalnya Kita pecah dulu ya Sambil kita nunggu Menutupnya kambium Untuk cepat atau lambatnya Penutupan itu tergantung kesukuran Ini tanamannya ya Biasanya sih kalau subur 1 bulan Sudah menutup kambiumnya Kenapa ini di pecah di batang hidupnya Kenapa ini di pecah di batang hidupnya Tujuannya agar lebih mempercepat penyembuhan lukanya Atau nanti penutupan kambiumnya Atau nanti penutupan kambiumnya lebih cepat dan tidak stress Ini hasil yang udah kita pecah 4 Ini udah mulai menutup kambiumnya Misalnya memungkinkan untuk kita pecah 8 Kita pecah 8 dulu Sambil nanti kita tunggu lagi Sambil nanti penutupan Sambil nanti penutupan kambiumnya Ya lah Ini semua menutup kambiumnya Kita sayat untuk kita cangkok Agak ke bawah ya Nanti waktu turun cangkok Nanti kita bisa berlebar lagi Ini biar lebih nge-ban Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.